Jajaran Polres Buleleng kembali membekuk seorang pengedaran narkoba jenis sabu-sabu yang beroperasi di desa Bondalem, kecematan Tejekpula Buleleng. Dari tangan pelaku, polisi mengemankan 7 paket sabu-sabu siap edar. Maditea harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai dibekuk jajaran sat narkoba Polres Buleleng pada minggu pagi kemarin. Tersangka nekat menjual sabu-sabu yang dipasok dari sang anak yang kini menjadi buronan polisi. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan 7 paket sabu siap edar yang dikemas dengan plastik flip masing-masing dengan berat 0,19 gram yang disembunyikan di salah satu lukisan yang ditempel di tembok rumah. Kasar narkoba Polres Buleleng AKP Ketut Adyana mengaku, tersangka Maditea bersama sang anak merupakan jaringan dari seorang pengedar sabu yang terlebih dahulu dibekuk pada 2 bulan lalu. Tersangka bersama sang anak terus melakukan bisnis haram ini dengan mendapatkan sabu dari kota Denpasar dengan sistem tempel. Tersangka bersama narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kami melakukan penangkapan di rumah tersangka ini. Dari pengakuan yang bersangkutan dapat dari seseorang di Denpasar, kemarin kita sudah lakukan penyelidikan, sampai sekarang belum bisa diumum. Menurut pengakuan tersangka, barang haram disembunyikan tersangka di lukisan tersebut merupakan barang titipan sang anak. Pria yang berprofesi sebagai petani ini mengelak disebut pengedar, lantaran tidak mengetahui barang yang dititip sang anak merupakan narkoba. Tersangka MADTA dijerat pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2021. Tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara jajaran saat narkoba Polres Buleleng sedang melakukan pengejaran terhadap sang anak yang telah ditetapkan sebagai DPO. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Subscribe, nonton lagi!